Nama ku Anton Aku seorang anggota Karangtaruna Yang ada di salah satu daerah di Bandung Seperti biasa menjelang Agustusan Kami disibukan dengan berbagai kegiatan Mulai dari lomba-lomba Menghias Gapura Dan lain sebagainya Saat itu aku ditugaskan Menjadi panitia untuk pertandingan sepak bola Antar RT Di sekitar daerahku Ada satu lapangan yang cukup besar Dimana lapangan itu Beberapa waktu yang lalu Seiring berjalannya Pandemi Tidak pernah terpakai Jadi Rumput-rumput yang ada disana Sudah cukup tinggi Bahkan Di pinggir-pinggirnya pun sudah merambat tanaman-tanaman liar Saat itu Sudah menjadi tugasku untuk membereskannya Tentunya bersama teman-temanku Sore hari itu Kami bertuju Membawa alat-alat kebersihan Untuk memangkas Rumput-rumput liar dan Tanaman-tanaman yang sudah tinggi Tanaman-tanaman yang sudah tinggi Tentaku tanggungah dikit lagi Beberapa temanku pamit pulang Karena sudah merasa kelelahan Sedangkan saat itu Sore hari yang sangat cerah Jadi ketika menjelang maghrib pun Tidak terlalu gelap Ya bisa dibilang lembayung senja Saat itu aku kekeh Untuk melanjutkan pekerjaanku Karena bagianku Sedikit lagi selesai Aku pun mengarit beberapa Rumput-rumput liar Dan beberapa temanku Sudah berada jauh disana Ada yang pulang Ada yang duduk-duduk Sedangkan aku masih Melanjutkan pekerjaanku Sampai Di antara semak-semak Aku melihat sesuatu Benda bulat Berwarna putih Ah Ada bola sepak disana Sontak aku buat teriak Pada temanku yang Berada cukup jauh dariku Guys Namun bola nih Lumayan Temanku memberi syarat Untuk membawa bola itu Siapa tahu masih bagus Dan bisa kita pakai Aku pun lalu Menuju ke arah Tempat ku lihat Bola itu Bolanya berwarna putih Aku masih ingat Namun ketika Aku akan Membawa bola itu Eh Oh gak ada ya Perasaan tadi ada bola disitu Aku pun mencari Di antara semak-semak Bolanya hilang Tidak ada Aneh Sudahlah Ketika merasa cukup Aku pun kembali Menuju teman-temanku Mereka lantas bertanya Mana bolanya Tadi ku bilang Lihat Tapi tiba-tiba hilang Mungkin digondol Setan kali Begitu Ucapku Temanku menertawai Mengatakanku Halu Mungkin karena Kecapean Setelah mulai gelap Kami pun pulang Terdengar Rajan maghrib Sudah berkumandang Sampai di rumah Selepas makan malam Aku kembali keluar Untuk Mendatangi rumah temanku Membicarakan Beberapa hal Akan jadi persiapan kami Menyambut Agustus Di gang itu Tumben sekali Suasananya sepi Tidak seperti biasanya Aneh Aku menuju rumah Roy Salah satu temanku Yang tadi Ikut membantu Membereskan Lapangan sepak bola Yang akan dipakai Ketika sampai Di rumah Roy Ternyata Roy sedang berada Di luar Sudahlah Aku pun kembali lagi Ke rumah Dan ketika itu Sampailah Aku di Pertinggahan gang Dan kulihat Ada sesuatu yang Menggelinding Lewat di depanku Wanganya putih Seperti bola Aku pun berlari Untuk mengejarnya Ketika berbelok Kulihat Bola itu Menggelinding Dan berhenti Di dekat yang listrik Kondisinya saat itu Cukup gelap Karena Penerangan Di gang Dekat Rumahku itu Memang kurang bagus Aku pun berjalan Mendekati bola itu Ketika Akanku ambil Bola lainnya Astaga Yang kukira bola itu Berbalik memutar Dan menjadi sebuah wajah Wajah yang menyeramkan Matanya hitam pekat Kulitnya putih Menyeringai dengan gigi yang bertaring kecil Terlihat rambutnya yang panjang berantakan Tiba-tiba kepala itu melayang Sambil tertawa kecikikikan Itu kepala buntung Buru-buru aku langsung lari Dan Kutengok Kepala itu Kepala itu mengejarku Hingga sampailah aku di depan rumah Aku langsung masuk ke dalam rumah Dan mengurung diriku di kamar Kamarku berada di lantai dua Ibu yang melihatku terburu-buru Sempat bertanya Tapi aku tidak menjawabnya Aku kunci pintu Aku tutup jendela kamarku Dan Terdengar suara ketukan di jendela kamar Seperti ada yang Menggendor-gendorkan kepala di Di jendela kamarku Di jendela kamarku Ibuku menyetopku dan bertanya kenapa Dengan terbata-bata aku Bila aku melihat Hantu kepala buntung Ibu berusaha menenangkanku Dan memintaku untuk ceritakan apa yang terjadi Aku bilang Aku melihat sesuatu di Di lapangan kosong yang sedang ku bersihkan itu Dan ku kira itu bola Dan mungkin ternyata itu sosok kepala buntung itu Ibu hanya bertanya Satu hal padaku Apakah sebelum memulai membereskan itu Dan memotong rumput-rumput yang ada di sana Apakah aku berdoa dulu Atau meminta izin dulu Permisi-permisi Akan memotong rumput-rumput Dan membereskannya Iya Mungkin itu yang tidak aku lakukan Aku tidak melakukan Dan mungkin itu yang Akhirnya membuatku diganggu seperti ini Lapangan yang sudah kosong cukup lama itu mungkin Sudah ada penunggunya Dan dalam langkah lebih baiknya Dan kita bisa saling menghormati Oleh alam sekitar kita Kesokan harinya Ketika kami lanjut membersihkan Aku memulainya dengan doa Dan meminta izin atau permisi pada Penunggu yang ada di sana Bahwa kami akan membereskan tempat ini Dan mengaktifkannya lagi kembali Untungnya setelah itu tidak ada kejadian aneh-aneh lagi Namun ternyata Sosok kepala buntung Itu sudah jadi mitos di sekitar gang rumahku Dan sering jahil Dan menunjukkan wujudnya Selamat menikmati Terima kasih.